Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Hal ini diungkap Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, Kamis, 15 Agustus 2024. Kombes Jules mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina Cirebon kemudian langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoax. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoax atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Bantahan Polda Jabar ini bermula dari pernyataan mantan kabar eskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi yang menyebut Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri terkait kasus Vina. Respons Kuasa Hukum Ibtu Rudiana Terkait hal itu, Kuasa Hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!